Halo dan selamat datang di channel kami Lila Channel Di video kali ini kita akan merubah sebuah styrofoam menjadi alat untuk menetaskan telur, mesin penetas telur Ini gambar-gambar yang kita lihat adalah hasil akhir setelah melalui proses dan tahap-tahap yang akan saya jelaskan di video ini maka ikuti videonya sampai selesai supaya tidak salah paham dan salah mengerti Sebelum kita mulai jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dan juga silahkan like dan komen apabila ada hal yang ingin ditanyakan Ini yang pertama kita butuhkan termostat, kemudian ini ada higrometer digital, di sampingnya ada penggaris, kemudian ada pensil Dan kita juga butuh cutter, ini fungsinya untuk memotong-motong styrofoamnya Kemudian di bawah ini juga sudah jelas ada styrofoamnya Ini styrofoamnya cukup untuk membuat mesin penetas ukuran kapasitas 20-30 telur ayam Kemudian ini prosesnya setelah saya lubangi, proses pelubangan tidak saya rekam karena bisa terlalu panjang nanti Ini di samping, ini nanti gunanya untuk melihat ke dalam box dan melihat kadar air yang ada di dalam, air yang sudah kering atau perlu ditambah itu bisa dilihat dari samping tadi Dan dari depan ini nanti kita pasang mica, gunanya untuk melihat telur, bisa dilihat ini keadaan dari atas Penampan ini fungsinya untuk tempat telur, ini penampan bisa dipasang juga bisa dilepas sebenarnya Jadi telur bisa langsung menempel ke styrofoamnya itu pun juga bisa Kemudian ini penampan untuk jaga-jaga saja Kemudian bisa dilihat, ini nanti di sebelah sini akan dipasang termostat Di jempol yang saya tunjuk pakai jempol itu nanti akan dipasang termostat Kemudian itu nanti di wadah yang bening, itu tempat air Nah ini setelah selesai pemasangan alat-alatnya Di sini kita lihat lampu, ada dua, saya pasang dua lampu, ini ukuran 5 watt Kemudian rak telurnya masih tetap, kemudian ini ada bagi airnya Kabelnya juga saya sambung di dua lampu itu Itu kabel nanti terhubung ke termostat, ke termostat digitalnya Bisa dilihat sambungan kabelnya Kemudian di samping kiri itu ada saklarnya Jadi dari saklar nanti masuk ke termostat Bisa dilihat ya, ini termostat dan juga higrometer Dan di sana kita lihat termostatnya Kemudian ada higrometer Higrometer ini fungsinya untuk mengukur kelembaban Untuk mengukur kelembaban, kemudian ada ini kabel sensor atau kabel indikator yang terhubung ke termostat Jadi mengukur suhu nanti menggunakan sensor itu Kemudian di dalam juga ada pengukur kelembabannya ya Alat sensor kelembaban dari grommeter Dan di samping sini ini saya letakkan saklarnya di samping Untuk memutus dan menyambung arus Bisa dilihat Kemudian kita matikan Bisa dilihat ya Saklar untuk memutus dan menyambung arus Itu terhubung nanti ke termostat Dari termostat masuk ke lampu Ini di samping untuk melihat kondisi air ya Air yang kurang atau terlalu banyak itu bisa dilihat dari samping Dan juga sekaligus menjadi ventilasi tempat keluar masa udara Jadi nanti tidak ditutup Kemudian yang depan ini Yang depan itu nanti kita tutup pakai mica Ya ini setelah kita rapikan ya Setelah kita rapikan hasilnya menjadi seperti ini Bisa dilihat Ini setelah kita rapikan Kemudian termostatnya juga sudah saya set Ini di atas untuk ventilasi udara Termostatnya sudah saya set Di angka 37,5 sampai 37,7 Ya Bisa dilihat Kemudian Higrometernya juga Itu nanti untuk menunjukkan kelembaban Kelembaban di angka 65% Kemudian Saklar kita coba lagi untuk mengecek Kita cek saklarnya Fungsinya sudah benar atau belum Dari saklar masuk ke termostat Dari termostat nanti ke lampu Jadi lampu ketika Lampu ini fungsinya untuk memanaskan Dan ketika suhunya sudah Di angka yang kita tentukan Nanti listriknya akan terputus Ini saya set di 37,5 sampai 37,7 Dan itu tempat masuk Gable sensornya Sensor dari termostat itu Saya letakkan disitu Masuk disitu Ini hasilnya Nanti ketika telur sudah masuk Kan seperti itu Nampak ya Ini mesin tetasnya Lebih rapi Jadi kelebihannya Kalau menggunakan Styrofoam itu Mudah membentuknya Mudah membentuknya Dan Prosesnya juga Lebih cepat Dan ini Selain mesin tetas Juga bisa menjadi Hiasan di dalam Rumah ya Jadi kalau Kita letakkan di rumah Itu tidak terlalu Merusak pemandangan Bisa dilihat ini Cukup untuk 20 butir ya Sekitar 20 sampai 30 butir Untuk telur ayam kampung Itu ukurannya lebih kecil Jadi cukup sampai Sekitar 30an Sekitar 30an Kalau telur ayam kampung Dan ini raknya Sebenarnya bisa dilepas Jadi telur langsung Nempel ke Styrofoam Itu pun tidak masalah Yang terpenting disini Suhunya Suhu harus selalu terjaga Di angka 37 sampai 39 Dan kelembaban juga Harus selalu terjaga Di angka 65% Jadi kelembaban Di hari 1 sampai 18 65% 3 hari sebelum Menetas Dia naik Menjadi 80 sampai 85% Video Video Lebih lengkap Lebih detail Tentang cara Penetasan telur Di video saya sebelumnya Bisa dilihat Jadi ini Kondisinya ketika Sudah selesai Ini cukup Bagus Dan Rapi Bisa juga Menjadi Hiasan Di rumah Karena kadang Mesin tetas Kita letakkan Di rumah Itu agak Mengganggu Pemandangan Cuma kalau ini Memang Dia Lebih indah Dipandang Jadi Bisa Kita tempatkan Di tempat Yang lebih terbuka Di dalam rumah Karena Memang Tidak mengganggu Pemandangan Kemudian Untuk Info Lebih lanjut Dan juga Pemesanan Entah itu Komponen Mesin tetas Atau Konsultasi Silahkan Hubungi Nomor Yang Tertera Di deskripsi Kami menyediakan Komponen Kemudian Mesin tetas Yang sudah Jadi Dan juga Free Konsultasi Bisa ditanyakan Di nomor Yang kami Sertakan Di deskripsi Saya kira Cukup Ini saja Yang perlu Saya sampaikan Di video ini Jangan lupa Subscribe Untuk Terus mengikuti Video-video Terbaru Dari kami Lila Channel Terima kasih Salam Sukses Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih